Badan Urusan Logistik Kabupaten Jember, Jawa Timur mendistribusikan beras ke ratusan rumah pangan kita dan pasar tradisional pada 5 Februari 2018. Distribusi beras medium dengan harga Rp9.350 ini untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran. 262 rumah pangan kita dan pedagang beras di 4 pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur mendapatkan distribusi beras dari Badan Urusan Logistik Sub-Divray Jember. Untuk harga beras medium yang digelontorkan dibatasi Rp9.350. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras agar tidak mengalami kenaikan jelang tahun baru Imlek pada pertengahan Februari 2018. Operasi pasar tersebut digelontorkan ke pasar-pasar, mitra kerja, distributor, pedagang, maupun RPK-RPK yang kita bina, seperti itu. Jadi, di situ harga beras medium sesuai HET itu kan Rp9.450. Sesuai dengan surat Kementerian Perdagangan bahwa kita diminta OP dengan harga Rp100 di bawah HET. Jadi, harga maksimal ke konsumen itu Rp9.350. Pasokan beras di gudang bulog Jember sendiri mencapai 36.500 ton untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun 2018.